Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Valeria Yeti Halo adede, di video ini Kak Valen akan menemani kalian untuk mempelajari materi matematika di kelas 11 materi yang pertama yaitu adalah induksi matematika jadi gini, dalam matematika itu kan biasanya kita akan menemukan rumus, teorema rumus atau teorema itu tuh harusnya bisa dibuktikan kalau misalnya kita gunakan, berarti itu pasti bisa dibuktikan kebenarannya jadi valid cara untuk membuktikan rumus itu ada 3 jadi yang pertama secara langsung yang kedua secara tidak langsung nah tidak langsung ini dibagi jadi 2 lagi yaitu secara kontraposisi dan kontradiksi terus yang terakhir adalah induksi matematika nah yang akan kita bahas di video ini adalah yang terakhir ini yang induksi matematika jadi induksi matematika itu apa? induksi matematika akan membuktikan perumusan yang variabelnya itu merupakan bilangan asli jadi kalau di rumus itu ada misalnya ada huruf n-nya variabelnya misalnya n nah n-nya itu merupakan bilangan asli jadi bilangan asli mulai dari angka berapa? mulai dari angka 1 nah di induksi matematika dalam pembuktiannya ada 3 langkah yang pertama kita buktikan kalau rumus itu akan benar untuk n sama dengan 1 jadi kalau ada rumus terus n-nya variabelnya kita ganti dengan angka 1 kan itu bilangan asli yang pertama ya yang paling sederhana kalau n-nya kita ganti dengan 1 maka rumus itu benar nah yang kedua itu kita mengasumsikan mengasumsikan itu berarti maksudnya menganggap ya kita menganggap kalau rumus itu benar untuk n sama dengan k jadi kalau variabel n kita ganti k rumus itu benar ya diasumsikan begitu nah baru di langkah yang ketiga ketika kita udah punya asumsi yang kedua ini maka di ketiga ini kita harus membuktikan kalau rumus itu benar untuk n sama dengan k plus 1 sekarang Kak Foy akan langsung bahas contoh soalnya ya nah sekarang kita lihat perintahnya buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah n itu sama dengan setengah n dikali n plus 1 sekarang kita ingat lagi nih ketiga langkah yang tadi udah Kak Foy sebutin yang pertama adalah kita akan membuktikan rumus itu benar untuk n-nya sama dengan 1 nah kita lihat disini deretnya ini kan 1 ditambah 2 terus sampai n berarti kalau n-nya 1 bilangannya cuma ada 1 ya kan? kan n-nya kita ganti jadi 1 berarti deretnya cuma ada 1 langkah doang jadi disini 1 kita lihat aja angka yang paling pertama nih ya sama dengan nah yang ini n-nya juga kita ganti jadi 1 ya jadinya setengah dikali 1 dikali n-nya kita ganti 1 ditambah 1 gini ya jadi 1 sama dengan setengah kali 1 setengah 1 tambah 1 2 1 sama dengan ini kita bagi jadinya 1 nah ruas kiri sama dengan ruas kanan ya berarti ini benar terbukti untuk langkah yang pertama ya oke sekarang kita ke langkah yang kedua nah untuk langkah yang kedua gimana? kita mengasumsikan atau kita anggap bahwa rumus ini benar untuk n sama dengan k ya kita asumsi rumus benar untuk n sama dengan k gini ya sekarang kita tulis ulang dulu aja nih rumusnya jadinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah tambah n sama dengan setengah n n plus 1 nah kita lihat disini n-nya kita ganti jadi k setengah dikali k dikali k plus 1 ya nah ini udah sampai sini aja ya kita kan cuma mengasumsikan kalau ini tuh benar kita anggap ini benar ya sekarang kita ke langkah yang ketiga yang ada hubungannya sama langkah yang kedua ini nah langkah yang ketiga kita akan membuktikan kalau rumus ini benar untuk n sama dengan k plus 1 nah sekarang Kak Fali mau tulis ulang lagi nih ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah terusnya sampai n sama dengan setengah n n plus 1 ya nah karena disini n-nya sama dengan k plus 1 berarti n ini kita ganti jadi k plus 1 ya jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n-nya berupa jadi k plus 1 ya sama dengan setengah yang ini juga n-nya jadi k plus 1 k plus 1 k plus 1 dalam kurung ini juga jadi k plus 1 plus 1 nah ini kurung lagi jangan lupa ya jadi ini n-nya jadi ini n-nya disini jadi ini nah sekarang Kak Fali mau tanya dulu sebelumnya k plus 1 itu berarti ada apa sih ada k ya jadi disini tuh sebetulnya ada k nih sebelumnya kenapa kok bisa ada Kak kita lihat disini sebelumnya 3 ada 2 sebelumnya 2 ada 1 berarti kan berkurang 1 berkurang 1 gitu kan angka yang sebelumnya nah berarti ini juga sama ini k plus 1 kalau dikurang 1 ya jadi Kak gitu loh ya nah sekarang kita lihat nih apa sih hubungannya antara deret yang ini kita punya sama yang ini kita lihat ada yang sama ada yang sama dari mana 1 sampai Kak ini kan juga ada 1 sampai Kak ya 1 sampai Kak gini kan nah 1 sampai Kak itu sama dengan apa yang tadi sama dengan setengah Kak dikali Kak plus 1 ya jadinya ini akan Kak Fali ganti jadi setengah Kak Kak plus 1 ya ditambah ini mesti ditulis aja Kak plus 1 ini Kak Fali tandain kurung aja ya nah gini sama dengan nah ini tetap kayak gini atau kita tulis jadi setengah Kak plus 1 terus buka kurung kalau ini kurungnya dibuka kan jadinya Kak plus 1 plus 1 ya ini Kak Fali lagi tindak sebelah sini dulu ya biar sederhana jadinya setengah Kak plus 1 ini jadi Kak plus 2 ya karena 1 tambah 1 kan nah berarti ruas kanan itu kayak gini kalau mau membuktikan yang langkah ketiga berarti kita tuh harus membuat ruas yang kiri itu sama dengan ruas yang kanan tanpa kita mengurangkan unsur yang sama sekali ya jadi kita jangan bagi-bagi jangan membagi ruas kiri dan ruas kanan itu jangan ada yang dibagi kita manipulasi gimana caranya supaya yang sebelah kiri ini bentuknya akan sama persis jadi kayak gini nah sekarang balik ke sini kita lihat ya kalau yang ini ini kan perkalian semua nih setengah dikali k plus 1 dikali k plus 2 sedangkan kalau di sini ada penjumlahan ya kan jadi ada 2 gini nih nah kita bikin supaya seperti ini sama jadi setengah tuh posisinya ada di luar sendirian jadi bentuknya perkalian semua berarti ini harus kita faktorkan jadi setengahnya kita bikin di luar juga ya jadi gini setengah dalam kurung nah disini kan ada setengah kk plus 1 berarti disini juga kk plus 1 ya jadi kalau setengahnya dikali ke dalam jadinya ini ya kan terus ada tanda tambah nah disini adanya k plus 1 kan kalau setengah dikalikan ke sini ke dalam kalau kita cuma nulis kayak gini doang berarti kan nanti jadi ada setengahnya nih disini harusnya sedangkan ini kan gak ada setengah ini berapa sih koefisiennya 1 kan di depan yang kk plus 1 ini kan sebetulnya ada angka 1 ya koefisiennya berarti gimana caranya supaya nanti ketika setengah dikali ke dalam sini hasilnya jadi 1 nih koefisiennya setengah harus dikalikan berapa berarti supaya jadi 1 dikalikan 2 ya jadi setengah kalau dikali 2 kan jadi 1 gitu kan berarti kan ini kita tambahin 2 di depannya jadi kalau setengah ini dikali 2 k plus 1 kan jadi gini seret sisanya k plus 1 sama kayak atasnya ya jadi kita gak mengubah nilainya kita hanya mengubah bentuknya oke kita fokus ke yang di dalam kurung ya jadi ini kak boleh tulis lagi setengah dikali nah kita lihat nih ini sebelah kiri ada k plus 1 sebelah kanan ada k plus 1 sama-sama punya k plus 1 berarti k plus 1 nya bisa kita keluarin ya jadi kita faktorin lagi yang di dalam sini jadi k plus 1 nya kafalnya tulis sekali terus buka kurung lagi nah buka kurungnya jadi apa di sini ada k ya supaya ketika k plus 1 dikali ke dalam k plus 1 kali k jadi ini ya kan terus ada apa nih pemisahnya tanda tambah ini udah ada k plus 1 kurangnya apa 2 ya berarti ditambah 2 gini ya gak jadinya kan kalau dikaliin ke dalam k plus 1 kali k ini k plus 1 kali 2 ini ya nah udah deh sekarang kita lihat bentuknya ini setengah dikali ini kan sama jadi dikali dong ya k plus 1 dikali k plus 2 yang ruas kanan kita lihat setengah dikali k plus 1 dikali k plus 2 udah sama udah sama kan nah karena udah sama yaudah berarti ter bukti untuk langkah yang ketiga ya ini kalau misalnya kurungnya mau dibuka kayak gini dibuka gini juga gak masalah ya kan hasilnya akan sama aja kalau perkalian mau pakai ini kurung atau enggak juga gak apa-apa karena semuanya ini dikali oke yaudah karena langkah pertama udah terbukti terus langkah yang terakhir ini juga terbukti benar kan kalau langkah kedua kita cuma menganggap benar ya kita cuma mengasumsikan jadi kita gak membuktikan apa-apa berarti karena ini yang pertama dan ketiga udah benar berarti ini terbukti benar jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai n itu benar bisa juga dikerjakan dengan cara setengah n dikali n plus 1 gitu ya yaudah jadinya rumus terbukti benar simpulannya oke sekarang kita ke contoh yang kedua sama buktikan dengan induksi matematika disini ada kita lihat 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya ditambah n kuadrat sama dengan 1 per 6 n dikali n plus 1 dikali 2 n plus 1 caranya sama kayak yang soal pertama tadi ya kita buktikan dengan 3 langkah langkah yang pertama kita buktikan kalau rumus benar untuk n sama dengan 1 kafalnya mau tulis lagi aja dulu directnya ya jadi ada 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat terus sampai n kuadrat per 6 n n plus 1 2 n plus 1 nah untuk yang pertama kan minta n sama dengan 1 ya kita buktikan apakah benar nih ruas kiri akan sama dengan ruas kanan kita lihat disini kalau n nya ini cuma sampai 1 berarti kan tinggal jadi bilangan yang pertama nih ya 1 kuadrat jadi yaudah 1 kuadrat sama dengan ini n nya kita ganti jadi 1 ya 1 per 6 dikali 1 dikali 1 tambah 1 dikali 2 dikali 1 tambah 1 jadinya 1 kuadrat kan 1 ya jadi 1 sama dengan 1 per 6 kali 1 ya 1 per 6 dikali 1 tambah 1 2 dikali 2 kali 1 tambah 1 jadinya 3 nah kita lihat disini ya 1 sama dengan 1 per 6 dikali 2 dikali 3 jadinya ini habis dong jadi 1 ya oh ternyata benar ruas kiri sama dengan ruas kanan berarti langkah yang pertama udah terbukti nih ya langkah yang pertama terbukti sekarang kita ke langkah yang kedua untuk langkah yang kedua kita gak membuktikan hanya mengasumsikan ya kita asumsikan rumus benar untuk N sama dengan K ya jadi variable N kita ganti K ada 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya sampai N kuadrat nah sekarang berarti variable N kita ganti jadi K jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah K kuadrat sama dengan 1 per 6 dikali K dalam kurung K plus 1 dalam kurung 2K plus 1 ya langkah pertama udah langkah kedua udah sekarang langkah yang ketiga nah untuk langkah yang ketiga kita akan membuktikan rumus itu benar untuk N sama dengan K plus 1 nah sekarang kafal tulis ulang lagi disini 1 kuadrat 1 kuadrat kak agak mepet nulisnya sekarang aku punya cukup 3 kuadrat ditambah seterusnya sampai N nya jadi K plus 1 kuadrat nah sebelumnya K plus 1 ada K ya jadi disini K kuadrat oke karena K plus 1 minus 1 jadi K ya nah sama dengan 1 per 6 N nya berubah jadi K plus 1 ini juga jadi K plus 1 plus 1 ini juga jadi 2 K plus 1 plus 1 ya ya oke lanjut sekarang kita lihat ke langkah yang kedua ada hubungannya sama ini ada hubungannya apa dari 1 kuadrat sampai K kuadrat ya akan sama dengan ini ya 1 per 6 K dikali K plus 1 dikali 2 K plus 1 jadi disini kita tuliskan 1 per 6 K dikali K plus 1 dikali 2 K plus 1 ya ini sampai sini berubah jadi kayak gini ditambah jangan lupa ada ini K plus 1 kuadrat ini kakak retamen kurung disini nah untuk ruas sebelah kanan takal yang akan dimin aja sekarang kita fokus di ruas sebelah kiri kita manipulasi gimana caranya supaya ruas sebelah kiri ini akan sama persis dengan sebelah kanan kalau bisa dimanipulasi sampai sama persis berarti terbukti langkah yang ketiga ya nah oke sekarang kita lihat disini ini semua perkalian nih 1 per 6 dikali K plus 1 dikali K plus 1 tambah 1 ini 1 kesatuan dikali 2 K plus 1 tambah 1 ini kan 1 kesatuan juga jadi mereka dikali semua nah artinya ini juga jangan ada tanda tambah gini yang memisahkan 1 per 6 kita taruh di luar ya sama kayak seorang tadi nih 1 per 6 taruh luar selain 1 per 6 ada lagi gak yang bisa ditaruh di luar jadi bisa difaktorin kita lihat ruas sebelah sini kiri sini sama yang ini yang kanannya ada apa sama-sama punya K plus 1 ya kan berarti kafali tulis aja 1 per 6 K plus 1 ya buka kurung nah baru deh ini 1 per 6 K dikali K plus 1 dikali 2 K plus 1 berarti disini kurangnya apa K dikali 2 K plus 1 ya kan supaya kalau dikalikan ke dalam hasilnya akan jajian di atas terus ada tanda tambah tambah nah disini ada 1 per 6 sedangkan disini koefisinya cuma 1 berarti 1 per 6 harus dikali berapa supaya nanti koefisinya tetap 1 gak berubah harus dikali 6 berarti kita tambahin 6 terus apalagi yang kurang disini udah ada K plus 1 tapi disini K plus 1 kuadrat berarti kurangnya K plus 1 ya nah kalau dikalikan kesini kan hasilnya akan jadi ini K plus 1 kuadrat ya oke sampai sini sekarang ini tetap kita tulis aja 1 per 6 K plus 1 buka kurung nah ini kita kalikan ke dalam aja nih K dikali 2K K dikali 1 ya jadi kali ke dalam jadinya 2K kuadrat ditambah K yang ini juga sama kita kalikan aja ke dalam jadinya ditambah 6K ditambah 6 gini ya jadi jadi 1 per 6 K plus 1 buka kurung nah ini yang bisa dihitung kita hitung nih jadi ada 2K kuadrat ditambah K tambah 6K jadi 7K ditambah 6 ya jadinya 1 per 6 K plus 1 nah yang ini kan kita bisa faktorin nih jadi faktorin jadi berapa sih jadi 2K plus 3 sama K plus 2 ya kan kalau kalian lupa cara memfaktorkan berarti kalian tinggal lihat aja video kafale yang di materi SMP cari yang disitu tentang pemfaktoran kalau gak salah tentang persamaan kuadrat pokoknya lihat-lihat aja disitu kalau gak kalian bisa lihat buku ceritaan kalian lagi tentang pemfaktoran ya oke sekarang kita lihat disini nih ini ruas kiri kan seperti ini ya nah kita bisa lihat ke ruas yang sebelah kanan sekarang kita lihat disini ini kasih sama dengan deh ini kalian tulis di bawah ya agak lega ya jadi disini ada 1 per 6 K plus 1 nah yang ini ada K plus 1 plus 1 jadinya K plus 2 ya kurungnya kita buka gak apa-apa jadi K plus 2 terus yang sebelah kanannya kita lihat disini ini ada 2 dikali K plus 1 plus 1 jangan lupa ini 2 nya dikali ya jadi ini kita kalikan ke dalam dulu 2 dikali K jadi 2K 2 dikali 1 jadi 2 nah ini ada 1 lagi jangan lupa gini jadinya jadinya 2K plus 2 plus 1 ya kita tulis ke bawahnya 2K 2 tambah 1 jadi 3 oke sekarang tinggal kita lihat apakah udah sama nih ruas yang sebelah kiri sama ruas yang sebelah kanan sama ya ini kan terkali bisa tulis jadi gini 1 per 6 K plus 1 nah kalaupun kurungnya mau kita buka juga gak masalah kan karena ini semuanya udah jadi perkalian jadi tinggal ditulis nah ini kan K plus 2 duluan gak masalah mau ditukar posisinya juga boleh ya jadi K plus 2 2K plus 3 udah deh berarti terbukti nih untuk langkah yang ketiga ya udah berarti langkah pertama terbukti langkah kedua terbukti ya langkah pertama terbukti langkah ketiga terbukti berarti rumus ini terbukti benar ya oke deh segini dulu video dari Kavale mengenai induksi matematika yang bagian pertama nanti Kavale akan buatkan lagi induksi matematika yang bagian kedua kita akan bahas soal lagi bareng-bareng ya terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton semoga bermanfaat dadah selamat menikmati